Intro Berjumpa lagi dengan saya di channel Lagu Selektronika Pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya Karena teman-teman banyak yang bertanya di WA Karena permasalahan kenapa power saya tidak bisa bertenaga Dan rahasianya agar power teman-teman bisa bertenaga sekuat pada ya Semuanya ada di master mixer ini teman-teman Dan fungsi master mixer ini sangat banyak Selain untuk meningkatkan kualitas suara daripada mixer Master mixer ini juga bisa dibuat untuk memperkuat lagi Sinyal yang masuk ke audio power atau amplifier Jadi master mixer ini fungsinya sangat banyak Dan cara pemasangan pun berbeda-beda ya Tidak sama dengan pemasangan yang ada di mixer Jadi pemasangan di power itu sangat berbeda Agar hasil suaranya itu bagus, jernih Dan tidak ada noise serta tidak ada gelombang liar yang masuk Sehingga mengganggu suara daripada power amplifier Anda Dan caranya cukup mudah Hanya dengan menggunakan master mixer satu potential seperti ini Power Anda sudah bisa menggelegar ya Bisa merobek daun mic Anda Asalkan pemasangannya benar Dan master mixer ini sangat bagus sekali untuk sound lapangan ya Power lapangan bisa dibilang power balap Yang terutama sebelum memasang master mixer ini Harus diuji dulu kemampuan power amplifiernya serta trafonya Apabila dari segi trafo Ampernya sudah kurang Dan drivernya juga tidak mumpuni untuk menyuplai Atau menerima frekuensi yang sangat tinggi dari master mixer ini Maka hasilnya pun tidak akan memuaskan Oke dan berlama-lama Kita langsung buka saja Alatnya seperti ini teman-teman Seperti biasa ya Sama seperti master mixer Yang dipasang pada video-video saya sebelumnya Seperti ini Tapi cara memodifnya itu sangat berbeda teman-teman Agar suara yang dihasilkan oleh power itu tidak noise Serta suaranya itu lebih menggelegar ya teman-teman Oke Yang perlu diperhatikan disini tegangannya Disini tegangannya menggunakan 12V ya 12V 15V masih bisa disupply Dan IC ini mampu hingga 17V ya Kalau di atas itu kemungkinan tidak mampu Karena disini tidak ada resistor fuse-nya Atau resistor yang menahan arus yang masuk ke IC ini Dan disini IC-nya menggunakan IC CRC Seperti biasa karena ini barangnya murah Jadi CRC yang bukan KW ya Ini IC-nya sangat bisa dibilang agak buruk ya Dan lebih baik lagi disini menggunakan IC NE5532 Dan caranya untuk menggunakan power amplifier Kita perhatikan di bagian kaki potensi yang tengah ini Disini ada satu kuah restan Dimana satu kuah restan ini ukurannya 33k 33kg Yang ini teman-teman Bisa diperhatikan ya Ini Gelangnya oranye-oranye hitam terus merah Disini harus dibuka ya teman-teman Untuk menggunakan ke power amplifier Sebentar saya nyalakan dulu solvernya Oke Kita lepas ya Restan yang ukuran 33k ini Oke Sudah lepas Disini tulisannya tertera 100k teman-teman Tapi disini 33k ya Maaf ada suara adhan dulu Oke Setelah R33k disini dilepas ya teman-teman Seperti ini Disini R-nya sudah tidak ada teman-teman Jadi teman-teman Menyambungkan input daripada power amplifier Langsung ke pin kaki potensi yang bagian tengah ini Dan ground-nya seperti biasa ada di paling pinggir sini ya teman-teman Jadi fungsinya ini dipakai hanya separuh saja Di bagian sini Tidak dipakai Karena yang dipakai hanya sebagian ini saja teman-teman Karena master mixer ini dual op-arm ya Disini dual op-arm Jadi dua sisi ini bisa berfungsi semua teman-teman Bisa digunakan untuk master mixer Atau bisa digunakan untuk sebagai penguat sinyal daripada power amplifier Jadi caranya begini Restant ini dilepas saja Dan input daripada powernya masuk ke pin kaki tengah daripada potensi ini Masuk kesini ya teman-teman Disini adalah yang masuk ke power amplifier Jadi inputnya seperti biasa ini teman-teman Dan cara ini cukup sangat membantu dan bikin suara power itu sangat keras sekali teman-teman Dan sangat bertenaga ya Meskipun powernya itu loyuk Dengan adanya alat ini dapat membantu meningkatkan kualitas suaranya Oke Yang dicabut hanya satu saja teman-teman Yaitu R33K Tanpa harus merubah yang lain Semoga bisa dipahami teman-teman Cukup mudah bukan Agar power anda bisa bertenaga Seperti ini teman-teman Bisa diperhatikan disini tulisannya 100K ya Ini sebenarnya restanya 3K 3K teman-teman Seperti ini Oke Oke semoga bermanfaat ya teman-teman Dan semoga dipahami Bisa diperhatikan jalur ini Ini adalah output yang menuju ke input power amplifier Oke semoga bermanfaat Jangan lupa dukungannya Klik like subscribe dan komennya Terima kasih sudah menonton video saya Dan saya akan buktikan video ini Maksudnya cara ini di video saya selanjutnya Oke Terima kasih